Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Bertemu lagi dengan saya di podcast Jadisdik 6 Media Informasi dan Edukasi Hari ini kita akan bertemu Berbincang dengan sosok luar biasa Yang bernama Kangdian Sukmawan Udah gak asing dong di wargi Jadisdik 6 Siapa sosok Kangdian itu Beliau adalah seorang musisi Yang kini berarih profesi Mau tau alasannya seperti apa Langsung saja kita berbincang dengan Kangdian Sukmawan Selamat datang Kang Selamat Namanya selamat datang Selamat apa tuh ya Selamat datang Selamat disini ya Kangdian Kangdian ini adalah sosok seorang musisi Yang kini beralih profesi Bener gak pas salah sih Sebenernya gak alih profesi Jadi Mendua Apa ya Bukan mendua Membanyakan dengan dua Banyak saya Kadang-kadang ternak teri Kangdian ini adalah EASN di SMA Negeri 2 Cianjur Tapi yang bikin saya aneh itu adalah Ketika saya dulu Nonton Youtube Setiap Kangdian tampil itu selalu berbeda Kadang-kadang ada di jenggot Kadang juga ada fatul makwa Kadang juga ada apa lagi Kang Kadang-kadang Kadang-kadang Jadi itu Sebenarnya sama teh Akarnya tuh karena saya seneng Nyanyi Tapi pengen punya makna gitu ya Makanya waktu dulu SMA Diajak teman-teman gabung di Nasid Akhirnya gabung Kang-kang-kang Sebelum cerita kayaknya bakal panjang Coba kenalin dulu dong Sosok Kangdian itu siapa Seperti apa Oke Terima kasih semuanya Perkenalkan nama saya Dian Sukmawan Dian itu cahaya Sukma itu jiwa Wan itu laki-laki Jadi Dian Sukmawan itu Laki-laki yang membawa cahaya Dalam jiwanya Alhamdulillah Itu saya baru tau kemarin Searching Searching Jadi Kalau bicara soal siapa saya Ya saya sebetulnya hanya Intinya kan Saya mah seorang Manusia yang pengen bermanfaat Pertamanya situ Akhirnya Berkembang lah Jobdesnya Menjadi seorang ayah juga Karena saya lulusan Pendidikan Jadi Alhamdulillah dipercaya juga Untuk jadi pengajar Sekarang saya bertugas Di SMA Negeri 2 Cianjur Terus juga Karena saya seneng tadi Seneng apa Nasid Nasid bernyanyi Akhirnya bergabung Di grup Nasid Sudah beberapa kali ganti Gitu loh Oh Sudah beberapa kali ganti Itu tuh ganti Pakum Atau memang Mendua Mendiga Mendua Enggak Yang pertama kan Karena selesai Masa sekolah Yang jaman SMA Habis itu saya bikin lagi Karena Yang SMA ini punya adik kelas Nah adik kelasnya Karena saya masih pengen nyanyi Gabung sama adik kelas Oh Gitu Tapi bukan di Bukan di sekolah yang sama Cuman di yang lain Habis itu Karena ini sibuk kerja Akhirnya saya nyari lagi Oh di Jakarta ketemu sama temen-temen Bikin lagi Bikin lagi Pada gitu Datang ke Garut Lihat orang sama-sama jenggotan Bikin grup yuh Hayu Bikin grup lagi Dia jenggot Habis itu bikin lagi Karena seneng salawatan Bikin Alihya Habis Alihya Sekarang lagi bikin Papa Boy Papa Boy Karena sudah jadi Papa Papa ya betul Papa Papa yang sifatnya masih Boy Asik Gitu Papa Boy Kang Dian Boleh jujur gak? Boleh lah Masa gak boleh jujur? Sekarang kan Kang Dian udah bikin grup Nasid nih Papa Boy Dulu waktu saya sekolah Saya tuh pensnya Kang Dian Ya Allah Diatnya sekolah Saya umur berapa? Oh yaudah nih Gak usah dipanggil Jadi dulu itu sering banget Kang Dian ini Grup Nasidnya itu Kembali lagi ke sekolah Jadi sebagai bintang tamu Gestar Namanya Fatul Ma'wa Betul ya? Betul Oke jadi dulu itu Saya pens Fatul Ma'wa Ketika masih sekolah Bayangkan Kang Dian sekolahnya tuh Berapa tahun? Tolong-olong Saya memang awet muda sih Oh gitu Oh saya yang lebih cepat menua Nah Kang Dian boleh tau gak sih? Kan Kang Dian itu sangat bertalenta ya Penulis juga Hip-hopnya keren Ngerapnya luar biasa Nasidnya juga Luar biasa suaranya Kenapa sih milih jalur Nasid? Dari sekian banyak jalur musik Tadi teh Yang pertama Dulu saya coba nge-band Gagal Oke Gagal Akhirnya saya liat ada band yang lain beda nih Band gaplok Iya Tung-tung-tung-tung-tung gitu ya Ternyata gak bisa Malah jadi telapak merah sakti Ah gak bisa lah gitu Akhirnya Saya terjerumus ke jalan yang benar Pada saat itu Jadi diajak sama teman-teman Mau gak gabung Nasid Waktu itu kan di SMA Lagi seru-serunya tuh Lagi seneng Waktu itu zamannya Aduh sekarang mah udah jarang Zamannya raihan Zamannya agim ke sekolah Oh mas saya dengerin kok enak juga Akhirnya Bikin yuk Bikin masih asal-asalan tuh Bikin masih asal-asalan Tapi alhamdulillahnya Allah pertemukan dengan orang-orang Yang juga punya talenta gitu Kita dulu bertujuh Bertujuh siapa aja kan? Boleh di sapa? Oh boleh Harus nonton mereka karena Sebagian guru-guru ya Kalau nih ya Ada Kang Yana Sekarang di SMA 1 Cianjur Kang Ade Sutisna SMA 1 Cianjur Ada Kang Widi Dia di SMK 1 Cipanas Cipanas ya SMK 1 Cipanas Terus ada Cucup Sohibo Makomat Saya masih ingat Karena dia yang suka riwe Dia sekarang jadi kepala sekolah Di Bogor Boswa Terus ada Verdi Dia jadi ahli Ini apa Batu-batuan Karena geologi Terus ada Kang Siapa lagi ya? Irfan Nah kalau Irfan ini Dia sekarang jadi Petugas leasing Di salah satu perusahaan leasing Bagian lagihan Satu lagi Saya Bertujuh Jadi pas Jadi bertujuh Sampai Sampai sekarang sih Kita belum pernah bubar Belum pernah bubar Tapi berkada enggak? Enggak juga Jadi bubar enggak Berkarya pun? Enggak Tapi biasanya kita tiap tahun Di Ramadan Atau Idul Fitri Kita biasanya Mengeluarkan satu karya Untuk Mengingat kembali Masa muda kita Gitu aja sebenarnya Mengingat kembali Masa muda Berarti Tua Oke Saya bisa jawab Oke terima kasih Next Oke Tadi itu yang bertujuh Nama grupnya apa? Nama grupnya Fatul Ma'wah Nah Kang Dian Mengenai Fatul Ma'wah Kan itu banyaknya guru-guru Yang mayoritasnya Dari bertujuh itu Mayoritasnya guru-guru Boleh tahu enggak Kenapa harus dinamain Fatul Ma'wah? Kan ada raihan Dulu kita pakai nama Scorpion Udah ada Tengah itu Dan terlalu Kalau nasib gitu Dengan gambar Kalah jengking agak aneh Gitu ya Terus kita mau coba juga The snakes gitu ya Jadi kayak Apothek gitu ya Akhirnya Kita kembali Kita kan memang besar Dari Satu Masjid Di Semansa Semansa Namanya Al-Ma'wah Waktu itu Sebelum kita Sudah ada generasi Satu dan duanya Mereka Kasih namanya Fatul Ma'wah Artinya Kita pernah nanya Ke salah satu Kiai di Cianjur Katanya Fatul Ma'wah Itu artinya Pembuka Pembuka kunci Al-Ma'wah Al-Ma'wah itu kan salah satu surga Jadi kita berharap Jadi pembuka itu Akhirnya Dikasih lama lah Fatul Ma'wah Disingkatnya FM Biar enak Dari situ Generasi 1 Generasi 2 Nah generasi ketiganya Itu saya Karena kebetulan Si Kang Yana nih Yang sekarang di SMA Nabi 1 itu Dia ketua DKM Dia ngajak saya Saya anak band Dan dia ngejempe gini Sokwe Antum mau ngeband Mas silahkan Tapi gak akan sama-sama Dengan kita ke surga Kan udah pasti gitu kan Iya betul Waktu itu gak mikir bahwa Emang mananya bakal ke surga Gak mikir gitu Cuman mikirnya Mesti atas ke surga saya Enggak kan gak enak Kita gak bareng-bareng Akhirnya Ya udah lah Bismillah Saya tinggalkan band Saya masuk di Nasi Dan Alhamdulillah Fatul Ma'wah ini Secara tidak disadari Mengubah Kedewasaan kita Mengubah cara berpikir kita Bahkan akhirnya bisa Kalau saya sih Sampai hari ini Bersyukur sekali Karena dengan Fatul Ma'wah Saya bisa jadi seperti ini Alhamdulillah Luar biasa Pembuka jalan ke surga Terima kasih ajak kita Semua ke surga dong Nah berarti Penggagasnya itu Pak Yana Pada saat Angkatan saya apa ya Karena beliau ada Ketua DKM nya Berarti punya otoritas ya Di Al-Ma'wah Ketika membuat Sebuah grup Nasid Oke Kang Dian nih Kan Fatul Ma'wah itu Dulu tuh sangat Dikenal sekali ya Wah sekarang emang gak ya Sedih ya Dulu doang Dulu Zaman saya sekolah tuh Kan Nasid Itu lagi boom banget Dan salah satu yang Dikagumi Digemari Itu adalah Fatul Ma'wah Masya Allah Nah Fatul Ma'wah itu Udah pernah kemana aja sih Pernah manggung Diundang kemana aja Dan Dan ini Pernah ngeluarin album Gak tau Single night Justru pencapaian Tertinggi saya Pada saat Di Fatul Ma'wah Adalah kita berhasil Mengeluarkan album Album itu judulnya Dulu Hamparan sajadah Dan itu Diciptakan Nadanya Oleh Kang Yana Liriknya oleh saya Jadi Dulu tuh Kang Yana Cuman pake suling lah Dia inget saya Suling tapi bikin nasid Akhirnya jadilah Hamparan sajadah Kita bikin albumnya Kalau ditanya Pernah manggung kemana saja Zaman Fatul Ma'wah Memang belum terlalu terbuka Seperti sekarang ya teh Jadi kita paling jauh tuh Ya sampai ke Cuma lintas provinsi Sampai ke Jakarta Eh Zaman dulu Manggung lintas provinsi Luar biasa Kalau sekarang kayaknya Udah di Qatar ya Wah Belum sih Tapi alhamdulillah Kalau yang sekarang Justru Kalau terakhir sama Sama Alihia Saya sempat Eh kami gitu Sempat alhamdulillah Bisa manggung di Malaysia dan Singapura Alhamdulillah Luar biasa Iya Bahkan yang sama Papa Boy Itu kita pernah Bikin video klip sih Akhirnya kita bisa bikin video klip Di Mekah Di Saudi Arabia Di Mekah Iya iya Itu ada Kita pernah lihat Yang di video klip Kang Dian Yang iya Yang di Mekah itu Itu Papa Boy ya Itu Papa Boy Dan Danudian Juga Alihia Semuanya pernah di sana Pernah di sana Luar biasa Nah sekarang Setelah nonton podcast ini Semua Wargi Cadi-cadi Wajib ya Searching Apa aja Kang Dian Papa Boy Alihia Ada gak di Youtube itu Ada kan Papa Boy deh Papa Boy silahkan dilihat Sekarang kita lagi naikin Papa Boy Nah Kang Dian Kalau misalkan tadi kan Yang aransemen Biasanya Pak Yana Ya Kang Yana Sekarang Kang Dian yang nulis Dagu Dari semua nih Boleh gak diceritain Peran mereka masing-masing Di grup itu apa Fatumah Wak Iya Fatumah Oke Kalau Fatumah Wak Peran utamanya Sebetulnya ada di Saya Cucup Cucup Saya Cucup Dan Yana Jadi tiga orang ini Jadi kalau disebut tim kreatif Kita tim kreatifnya Jadi Cucup itu biasanya Punya ide gagasan Pengen bikin lagu yang begini Iya Yana yang nanti nangkep Nadanya kayak gimana Kalau gini Kadang-kadang sama Cucup Kalau saya lebih banyak Di penyempurnaan lirik Karena memang dari dulu Seneng gitu nulis-nulis lagu Dan sebagainya Akhirnya kita Di tiga orang gitu Nah QC nya Quality Control nya Ada di Verdi Verdi kan memang lulusan Ini ya Lulusan sekolah musik Jadi dia yang paling tau Nadanya harus gimana Cara nyanyinya bagaimana Terus ada lagi Irfan Nah kalau Irfan ini Lebih ke bagian Religinya Karena kebetulan dia Ustadz Yang terjebak di leasing Ya Oke Maaf ya Maaf Ustadz Maaf Ustadz Maksudnya Jadi dia Dia paling tau Karena dulu itu Dia memang Dari SMA saja Dia sudah sering Ngisi pengajian gitu Dari SMA sudah berterbang ising SMA nya sudah mengerti Tentang agamanya Lebih dari kita Jadi dia yang Ngejaga pakem-pakemnya Dan sebagainya Terus ada Kang Ade Ade Sutisna itu Buzz kita Dia juga yang menjaga Apa Menjaga Si lagunya Terus juga menjaga isinya Terus ada Widi Kalau Widi itu Lebih ke seksi konsumsi Dan bendahara Karena kebetulan Di dalam tala 7 ini Yang paling berada Widi Apanya berada Segala Kalau kita nginep Ada Ada makanan Tidak akan pernah susah Widi Ma Transportasi Konsumsi Pokoknya segala macam Yang sifatnya administrasi Itu Widi semua Jadi Semuanya sama Widi Jadi kita semua Masing-masing punya Peran Cuma memang Otaknya Sebetulnya cucu Karena dia yang Dari dulu kita sering denger Iya Pas sekarang Ngapain dengerin dia Tapi sekarang Kita masih tetap Jaga komunikasi Kita masih tetap Ngobrol Dan ide-idenya Masih sering keluar Begitu teh Kalau bicara soal Dari tadi pas Akang bilang Fatumawa ya Setelah langsung Ngerijitin dahi Oh iya Banyak juga soalnya Jadi bingung Mau bahas yang mana Kalau kekinian ya Karena memang Gini teh bedanya Tapi tiap kali Saya bikin grup Itu selalu saya bedakan Jadi Fatumawa Fatumawa itu Acapella Tapi sifatnya Lebih Acapella Yang Klasik Jadi tidak terlalu banyak Main yang baru-baru Ketika dari Fatumawa ke Spazi Itu sudah ada perubahan Karena di Spazi Saya tambahkan modern Jadi ada beatboxnya Ada harmoninya yang beda Itu di Spazi Saya pindah lagi Bikin The Jenggot Itu sudah hip hop Hip hop Jadi kita mainin Dulu kan saya seneng nulis Kayaknya seru nih Nulis lagu rap Nah akhirnya jadilah The Jenggot Ketika dari The Jenggot Pindah ke Alihya Alihya itu dulu Kita buat Karena kita melihat Ada yang lagi rame Fenomenanya Fenomena sholawatnya Sabian Sementara Sabian kan perempuan Kita bikin yang versi laki-laki Jadilah Alihya Nah ketika Alihya berhenti Papa Boy Muncullah Papa Boy Kalau Papa Boy dua Dia sholawat juga Dan lagi ngejar Untuk bikin lagu-lagu Yang sifatnya motivasi Jadi kalau ada undangan ke Kang Dian Manajernya nanya Mau Kang Dian Versi yang mana Mau yang mana Nah setelah sekarang kan Punya kesibukan masing-masing Kayak Pak Uidi itu ya Di SMP 1 Cipanas kan Jauh tuh Pak Ade sama Pak Yana Ada di Semansa Cianjur Ada yang di Bogor Kepala Sekolah Nah setelah memiliki Kesibukan masing-masing nih Gimana cara Kang Dian Dan Fatul Ma'wah Menjaga komunikasi Dan eksistensi Pertanyaan ya Gimana ya Sebenarnya gampang Kan kalau sekarang media terbuka ya Artinya kita kadang Cukup dengan ngobrol di Whatsapp saja Sebetulnya bisa Jadi karya Kita tuh punya manajer Yang sampai hari ini Tetap kita anggap Kita anggap sebagai manajer Meskipun Fatul Ma'wahnya Udah gak berkarya Itu Bu Rita Murni Asih Oh Bunda Bunda Umi-umi Kali Umi Kita nyamuknya Bunda Rita ya Ih zaman kita mah Bunda Setelah beliau menjadi kepala sekolah Jadi Umi Jadi Umi Nah Bunda Rita itu dulu Sampai kita Tahun kemarin aja terakhir Kita masih tetap kontakan Kita masih tetap ketemu Ke rumahnya Bahkan silaturahmi Dan menganggap bahwa Fatul Ma'wah itu Sampai kapanpun Akan menjadi anak beliau Jadi kita sudah punya anak pun Mesti dianggap anak Sama dia Sampai anak-anak Kita datang dan sebagainya Nah itu yang menjaga Jadi dulu bagi saya Membuat sebuah grup itu Yang harus dikuatkan Bukan profesionalismenya Tapi kekeluargaannya Jadi Fatul Ma'wah itu Kadang-kadang Nyanyi gak nyanyi Kita ngumpul Karena yang paling penting Liwetnya Jadi ada istilah Makan gak makan Yang penting ngumpul Fatul Ma'wah nyanyi gak nyanyi Yang penting Kumpul Kalau kumpul Didanai sama Bunda Sama Widi dong Yang paling punya Yang lain seksi konsumsi Kalau Bunda cukup datang Makan Terima kasih Alhamdulillah Kita bubar-bubar Bun Catat Widi yang beberes ya Bun Karena dulu Basecamp kita Memang rumahnya Widi Paling deket dari sekolah Di kopem ya Komplek perumahan Elit dan mewah Di belakang tuh ya Bukan komplek pemakaman Dulu Widi paling deket Akhirnya kita Bahkan Punten dulu Mabal-mabalnya kita Anak DKM tuh Ya ke rumah Widi Gitu Ngaliwet pulang lagi Gitu aja Gak aku garis bawahi kok Bun Gak apa-apa Dan Bunda juga gak tau Kita mabal Oh iya bener Guru Meka padahal Tapi ya gitu Se Apa ya Ya namanya juga Anak rohis ya teh ya Jadi Garisnya tuh selalu Aduh Mabal menelamati Sian ku Allah kan Masih ada rem Masih ada rem ya Itu dia Karena ada ketua DKM Makanya nasib itu Kenapa saya bilang Mengubah hidup saya Seperti sekarang Karena remnya itu Bayangin kalau dulu Gak ada Mungkin saya akan Blong banget kemana-mana Karena di band dulu Juga lumayan Lumayan lama Tapi setelah ketemu Fatul Ma'wah Ya bandnya saya lepas Akhirnya saya gabung Sama mereka Nah Kang Dian itu kan Fatul Ma'wah Dengan segala macam Eksisten Sekarang Kang Dian Setelah melambung Dengan berbagai nama nih Berbagai grup Luar biasa ya Dikenal dimana-mana Sampai manggung di luar negeri Nah kenapa sih Memilih kembali Ke dunia pendidikan Dan fokus disini Apa arti pendidikan Untuk Kang Dian Wah pertanyaan menohok sekali Oke Jadi gini Ada yang sifatnya Mengejar Apa namanya Hobi Passion Ada yang sifatnya Pengabdian Pengabdian Gitu Dulu Amarhum ibu saya Amarhum ibu saya Pernah Bukan pernah ngomong Tapi dia Beliau ini Berusaha Sekuat mungkin Agar saya bisa Kuliah Sampai selesai Dan cita-citanya Cuma satu Aku jadi guru Gitu Ibu saya dulu Amarhum ibu gitu Sayangnya Saya lulus Bila sudah gak ada Gitu Tapi bagi saya Jadi jadi satu Ini harus dibuktikan Gitu bahwa Perjuangan ibu ini Tidak sia-sia Sebenarnya Yang orang tidak tahu adalah Saya jadi penulis Saya jadi musisi Itu sehingga Saya sambil ngajar Padahal saya teman nanya Ah Kususus Jawabin lah Gampang Makanya saya teman nanya Sejak kapan Kang Dian Kembali ke dunia pendidikan Oke lanjutkan Jadi saya gak kembali Sebenarnya Sebenarnya Tidak pernah kembali Dari dulu Memang selalu berhubungan Dengan dunia pendidikan Dulu itu Waktu zaman nulis Di TV Itu saya sambil Ngajar di Sanawiyah Di Sanawiyah Persis Di Bypass tuh Sampai ngajar Dengan posisi Mewakafkan diri Karena waktu itu Saya mikirnya Sayang nih Saya punya ijazah pendidikan Tapi gak dipakai Akhirnya melamar ke sana Beliau bilang Gak usah ngelamar lah Diterima Luar gak istimewa sekali ya Kang Dian ini Dan itu akhirnya Itu di sana Sebetulnya 5 tahun Saya ngajar di sana Tapi banyak orang yang gak tahu Karena saya memang Tahunya di TV Karena saya tidak pernah Ngomong saya guru Dari situ Waktu pandemi Eh bukan pandemi Sebelum pandemi Sebelum pandemi itu Terjadi pergeseran Besar-besaran di TV Saya waktu itu kan Sebagai freelance penulis Karena freelance Mudah bagi TV Untuk Udah kamu istirahat PHK nya pecatnya gitu Nah ketika saya terhenti Dari TV Waktu itu Bingung juga Mau ngapain lagi Sementara dunia Entertainment lagi tertutup nih Akhirnya Saya ingat Oh saya kan pengajar Gitu ya Kenapa harus takut Cuman waktu itu Di Sanawiyah Sudah berhenti juga Karena kan Fokusnya ke TV Akhirnya Saya coba Waktu itu Melamar ke sekolahnya Bunda Rita Iya Ke warung kondang Nah itu sudah datang Padahal belum Pasti saya Diterima Tapi Bunda Rita Sudah ngomong gini Pokoknya Dian rapat Rapat sekolah yang Rapat dinas awal tahun Nama kamu sudah ada disitu Anak bunda Iya Tapi kan waktu itu Manager ya Waktu itu Saya Nah ini Sahabat saya yang terbaik Sebetulnya yang mengajak Saya benar-benar masuk ke dunia pendidikan Namanya Kang Jajun Guru agama di Semanda Itu dia yang bilang gini Kang di Semanda Ada Mata pelajaran Sinematografi Cuma gurunya Pak Gian Lolos PNS Dan dia harus pindah ke Daerah Apa Pak Ilman Karawang Karawang Dia ke Karawang Itu kosong Kalau Akang mau Saya bisa bantu Untuk Ngomong ke Pak Agam Waktu itu Saya bilang Dalam pikiran saya kan Waktu itu Kalau saya ke Warung Kondang Dari rumah itu memang jauh Ini kan SMA 2 deket Salah satunya itu Yang kedua Ke Warung Kondang Saya menawarkan diri Ke SMA 2 Saya ditawarkan Di Pinang ya Ditawarkan Saya bilang yaudah Saya bikin CV Akhirnya Sampai ke Pak Agam Waktu itu masih Burati kurikulumnya Saya ketemu dulu dengan Burati Ketemu dengan Pak Agam Dari situlah Saya mulai Jadi guru Kembali Ke dunia pendidikan Secara Sebenarnya tidak full juga Karena waktu itu juga Adalah tawaran-tawaran Nulis Tapi tidak harus ke Jakarta Kalau dulu kan harus datang Harus brainstorming disana Harus kerja dari jam 2 siang Pulang-pulang Jam 7 pagi Dulu begitu Ritmenya begitu kan Jauh dengan profesi guru rumah Karena guru rumah kan di sekolah Segitu aja Nah sekarang Sekarang diubah Akhirnya Saya menjalani Dua profesi secara bersamaan Pada saat itu Oke Kang Dian Tadi kan kata Kang Dian Kang Dian itu bekerja di TV Sekarang kembali ke SMA 2 Di mata pelajaran Cinematografi Dulu di TV berapa lama? Kalau aslinya Kang Dian itu Guru apa sih sebenarnya? Jadi pusing ya Guru seni Kalau di TV Saya dari 2005 Sampai Sampai 2020 Wih 15 tahun 15 tahun di TV Tapi Tidak sebagai orang yang berseragam Jadi karyawan Tapi freelance Karena lebih enak Kalau freelance itu Tidak kerja di satu TV Jadi kadang-kadang Siangnya saya di satu TV Sorenya bisa ke TV lain Lebih enak begitu Kalau gurunya Guru apa? Kalau lulusannya Lulusan pendidikan Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Jadi penulis ya Penulis Makanya nyambung dari juru kan Senengarang ya Hidupnya penuh dengan serangan Ngarang ya terus Tapi dari situ Tapi waktu keterima Kalau di Kalau di warung kondang Tadinya memang jadi guru bahasa Indonesia Tapi kalau di sini Di SMA 2 Karena waktu itu Kosongnya sinematografi Dan Kebetulan memang dunia kerja saya di sana Akhirnya nyambung Makanya diterimanya sebagai sinematografi Jadi hobi yang dibayar adalah Pekerjaan yang menyenangkan Tentunya Jadi hobinya sinematografi Betul Nah Sekarang Kang Dian masih Di musisi itu Masih Kan sekarang Saya lagi Papa Boy Jadi gimana sih bagi waktunya Kan sibuk banget tuh Kayaknya Agendanya Nah ini Sebetulnya Yang luar biasanya Jadi Saya selalu bilang gini sama Sama Allah Ya Allah Kalau ini diridoin Terusin Tapi kalau Allah gak ridho Berhentikan saya kapanpun Kan begitu Ternyata Allah masih meridhoi saya Untuk mengerjakan Jadi musisi Dan juga jadi guru Jadi dua-duanya masih bisa dijalankan Kodarullahnya Kayak sekarang nih Semanda kan lagi daring Iya betul Karena kondisi sekarang lagi begini Jadi Bagi waktunya bisa lebih mudah Karena Ada waktu-waktu yang Kalau ngajar daring kan sebetulnya Kadang-kadang harus ketemu sama anak Kadang-kadang cukup dengan memberikan literasi Seperti itu Jadi waktunya masih bisa saya atur Sisanya Saya pakai untuk berkarya lagi Iya Jadi selain saya juga Menciptakan itu Menciptakan Apa Menguatkan Papa Boynya Saya juga Sekarang Alhamdulillah Dipercaya untuk menulis lagu-lagu anak juga Menulis lagu anak juga Oke Untuk Ramadan ini Benar-benar multi talenta ya Jadi penulis iya Alhamdulillah Musisi iya Guru ASN iya Apalagi yang kurang Nah Dalam waktu dekat apa nih Yang ingin diwujudkan oleh seorang Kang Dian Naik haji Amin Amin ini Tapi gak bisa dekat Haji T 35 tahun nunggunya Gak apa-apa kan siapa tahu nanti Oproda ya Iya Dari link musisi itu tuh Ada hadiah Tapi ini Ini cerita nyata ya Iya gimana Jadi alhamdulillahnya Saya Dua kali umroh Dua-duanya Tanpa harus bayar sepeserpun Nah itu Diberangkatkan oleh orang Alhamdulillah Dari mana Yang pertama dari Alihya Nasir Yang kedua dari nulis Nulis film Bukan film sih Nulis sinetron Yang bermakna gitu Dan Producernya suka Terus dia bilang Kang besok bareng sama saya Kita berangkat umroh Nah alhamdulillah Kan itu rezeki Siapa tahu nanti haji juga ya Haji Puroda Nulis Lagu religi anak mungkin Kang Dian nih Kita beralih Topik Kita kan sekarang Gak mau menyambut Ramadhan Oh iya ya Oh iya ya Iya bener Sebentar Ini tayangnya sebelum Ramadhan Gak tau Harus sebelum Ramadhan Kalau nyambut sebelum Tolong ya ini Panitia Tolong Ditayangkan sebelum Ramadhan Nah ada gak sih Kegiatan-kegiatan Ramadhan Ketika Kang Dian masih kecil Kan sekarang udah berjenggot ya Saya mah dari kecil jenggot Oh gitu Dijenggot Nah yang hilang gitu Yang dikangenin Banyak Apa coba Kalau jaman saya kan dulu Ya abis maghrib itu kita Ngaji sampai isa ya Kalau sekarang anak-anak kayaknya Abis maghrib itu mabar sampai isa Setuju Itu hilang Itu hilang Karena bagi kita mah Penting kalau gak ngaji itu Dimarahinnya dua Sama guru Pulang ke rumah dimarahin sama orang tua Oke Dan kita marah Dimarahin gitu Terima Karena memang kita salah Itu satu Yang kedua Budaya-budaya yang Hilang itu banyak lah ya Kayak dulu mah Zaman saya itu Kalau abis subuh itu Ngabeberang ya Iya Kalau ngabeberang itu seru gitu Sekarang kan ngabeberang Di motor bertiga Boncengan duduk gitu Di susu-susukan Nah Nanti teman bukan sesuatu Kalau Kang Dian waktu kecil Papa Jar ngapain aja Papa Jar tau Papa Jar tau Kalau di saya Papa Jar itu disebutnya Apa ya namanya Cucurak Bukak Munggahan 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 Dulu itu Pokoknya yang saya paling ingat Kalau Papa Jar itu Kuduk ramas Itu mah sampai sekarang Masih ya Masih Kalau kita Ya karena Karena dulu Kita bukan keluarga yang berada gitu Jadi kalau misalkan Papa Jar itu gak pernah kemana-mana Di Jadi Kakek itu dulu punya Kulah gitu ya Disitu aja di pinggir Di pinggir-pinggir itu Sambil ngaliwat Sambil apa Sambil masakan Kadang-kadang ibu bawa apa Tetangga bawa Tetangga apa Saudara-saudara bawa apa Kalau kita ngumpul disitu Kita makan bareng Kalau Papa Jar nya sih Gak pernah kemana-mana Tapi yang selalu Paling mengesankan Mas sebetulnya Romadon ya Karena saya pernah Nyalain petasan Petasan pasar ya Yang ada batangnya Harusnya ke atas Iya kehanap Jadi jatuh Dia tersebut gitu Ke bawah Masuk ke masjid Dan saya dulu Apa ya Momen Momen yang Sampai hari Selalu saya ingat adalah Momen-momen Kejahilan saya itu Tidak berdasarkan Keinginan saya sendiri Tapi Biasanya sama ibu Contohnya Jadi gini Depan rumah Nunggu Nunggu buka nih Ibu saya datang Nangan mi Petasan Terus rumah Orang duruk Nyalain depan rumah Saya kan diem Karena gini doang kan Anak-anaknya bisa tetap telinga Ongkot dihurungkan Tapi tetap telinga Beledak dah tarik Ibu saya udah gak ada Tetangga keluar Marahin saya Taksa anggudak Tanya Guspu gugangan Tirek buka nih Udah weh Udah beres Saya cicing Sambil berpikir Apa salah ati Ya Allah Oh gitunya Terus ibu saya keluar Dari rumah Sambil senyum Dicarakan Munggun Danan awan Beliau yang berbuat Sebetulnya Saya yang kena itu Itu luar biasa Itu sampai segitunya Tapi itu momen Menurut saya Berharga gitu ya Karena Ya kalau sekarang Kadang-kadang saya juga Jaya sama anak saya sendiri Tapi gak sejarah ibu saya sih Tapi itu jadi Jadi sesuatu yang Mengesankan Karena dulu itu Romadon tanpa petasan Memang seperti Sayur tanpa garam Seperti tamantak berbunga Seperti tamantak berbunga Tapi ya Tetap sih memang Bahayanya ada Kita harus jaga keselamatan Dan sebagainya Tapi udah seru Cuma unik ya Kebalik biasanya Kelakuan anak Ibu yang disalahkan Ibu anak yang disalahkan Itu sebet-sebetnya Ibu saya ngilang dulu Saya tuh Pengen tau gitu Respon Nah saya udah dicarakan Si umi-umi kemana Udah selesai dimanain Dia datang lagi Dicarakan Kalau lebaran Yang paling khas nih Di keluarga Kang Dian Yang sampai sekarang tuh Hilang dan dinantikan Itu apa? Kue ibu saya tentunya Kue apa? Nastar Ibu saya dulu tuh Kalau bikin nastar Yang ada keranjangnya tuh Kalau sekarang kan Nastar di bulan ya Kayak Ya nastarnya gitu Dulu emak Dikeranjangin gitu Karena ibu saya tuh Dulu adalah ahlinya Kalau mungkin dia ikut master shape Mungkin dia kalah Dia menang Karena dulu saya nyoba Ternyata gak bisa Itu nurunnya ke kakak saya Tapi ternyata Tidak seestetik Katanya gini Ibu saya tuh Dia paling tau Apa keinginan anaknya Jadi saya tuh gak pernah neko-neko Pengen oh makan tuh Pengen halus ayam goreng Orang saya kena Ayam fried chicken Itu SMP kelas 3 Karena mungkin belum ada dulu Gak Sudah ada Iklan ada di TV Kalau ada iklan di TV Itu saya ngeliatin Sampai ngelacak Ya Allah Baru kelas 3 SMP Saya bisa Karena ibu saya tuh Ya Memang kita bukan orang yang punya Jadi Ibu saya cuma tau Bahwa anaknya tuh Sukanya Pumis kangkung Pindang tongol Udah Jadi kalau Kalau udah masak itu Bagi saya tuh udah lebaran Tiap hari Makanya kadang-kadang Lebaran itu Saya mah gak minta Kayak orang ketupat Harus pake opor Enggak Saya mah pokoknya mah Pindang jeng Tumis kangkung Selesai Ibu saya mah Yunda banget ya Kang Dian Yang paling saya selalu inget Kalau lebaran itu Itu hal-hal yang Dulu ibu saya bikin Tapi sekarang Isi saya juga bisa masak Tapi kan level Rasanya Kenangannya beda Sama dengan ibu Betul Setuju Kang Ini kan udah di akhir saya gini ya Udah akhir lah Udah Pengennya 2 jam Kan akang tuh Ada 6 kelompok nasi Dia Perdengarkan dong Salah satu aja Biar Sebagai promote juga Dari 6 Salah satu Berarti 5 Yang bener ya Oke Yang mana ya Kebanyakan sih ya Enggak kebanyakan sih Oh iya Saya baru Ini mungkin nanti bisa dilihat Saya baru mengeluarkan Akan mengeluarkan singa Ramadan Tapi saya belum hapa liriknya Bentar ya Boleh Boleh Jangan lama Nama grupnya apa ya Papa Boy ya Papa Boy Jangan lupa Kebanyakan grup ini Kebanyakan lagi saya nih Ini 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 berarti pertama kali Dipendengarkan ya Buat Ramadan Ini gak ada alat musik nih Nanti deh Aduh Serius sekali pemain bandnya ya Bentar Bentar Saya harus cari dulu Ririknya Karena takut salah Eh salah Salah ketik Maaf Sabar ya penonton Tolong Silahkan Oh iya Lupa Ini kalau di Malaysia cocoknya air kosong Malaysia Malaysia banget ini Ini dikit lagi Dikit lagi Nah ada Siap Jadi liriknya begini Hanya beberapa pengulangan ya Tuh Ramadhan 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 Yuk Yuk ramaikan Yuk ramaikan Tiap kali datang bulan Ramadhan Banyak yang buru-buru persiapan Untuk bisa meramaikan Ramadhan Agar tak kehilangan kesempatan Ada yang sibuk siapkan rencana Tiap hari berbuka sama apa Tiap hari nyari takjil Di mana Lupa dengan tujuan yang utama Bukan itu Hey Itu bukan Yang harusnya Hey Jadi pikiran Harusnya kita sibuk Siapkan kekuatan untuk ibadah Ramadhan Jangan sampai nanti kelupaan Raih pahala bulan Ramadhan Karena terlena urusan dunia Ramadhan jadi cuma gitu aja Batu Itu teasernya Judulnya ramaikan Ramadhan Musiknya ala-ala Lagu runtah Lagu rungkad Aduh Baik Jadi Ramadhan kita runtah dan rungkad Semangatnya Semangatnya Siap siap Terima kasih untuk Kang Dian yang luar biasa Sangat minstir Kang biasanya saya tidak ada closing statement Tapi sekarang tuh ada speechless banget Boleh dong dari Akang Masya Allah Saya mikir dulu boleh gak setengah jam Enggak Jadi Saya dari dulu selalu berprinsip bahwa Cintailah apa yang kamu lakukan Lakukanlah apa yang kamu cintai Karena dengan begitu Apapun yang kita lakukan Karena kita cintai Insya Allah kita nya ikhlas Insya Allah kita nya ridho Insya Allah hasilnya Setidaknya bisa bermanfaat untuk kita Oke Jadi yang paling penting adalah Apapun Kerjaan kamu Apapun posisi kamu sekarang Maka cintailah itu Maka insya Allah Itu akan lebih memberikan manfaat Untuk kamu Terima kasih Saudara ku yang kuper Eh maaf Super 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 Oke Kang Dian terima kasih Untuk waktunya Untuk sharing session nya Dan Wargi Cadisdik Jangan lupa ya Like Comment and subscribe Betul Kalau bisa komen nya Suruh saya datang lagi Oke Siap 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 Di Papa Boy jangan lupa Lihat di Papa Boy ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Dian Saya belum minum lagi Mulai